Amin Pembacaan Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai dengan ayat 25 Menurut terjemahan baru bagian kedua Berhimpunlah dan datanglah Tampilah bersama-sama hei kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu Demikian pula mereka yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu Ya biarlah mereka berunding bersama-sama Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman perubah kala Dan memberitahukannya sejak dulu Bukankah aku Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada ilah selain aku Allah yang adil dan juru selamat Tidak ada yang lain kecuali aku Berpalinglah kepadaku Supaya kamu diselamatkan Hai ujung-ujung bumi Sebab akulah Allah Dan tidak ada yang lain Demi aku sendiri Aku telah bersumpah Dari mulutku Telah keluar kebenaran Suatu firman Yang tidak dapat ditarik kembali Semua akan bertukuk lutut di hadapanku Dan semua lidah Bersumpah setia Demi aku Sambil berkata Keadilan dan kekuatan Hanya ada di dalam Tuhan Semua orang yang marah terhadap dia Akan datang kepadanya Dan mendapat malu Tetapi seluruh keturunan Israel Akan mendapat keadilan Dan bermegah Di dalam Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan kedua Menurut kitab wahyu Pasal 15 Ayat 1 sampai 4 Lalu aku melihat Suatu tanda lain di langit Besar dan ajaib Tujuh malaikat Dengan tujuh malapetaka terakhir Karena dengan itu Berakhirlah murka Allah Kemudian aku melihat Sesuatu bagaikan Lautan kaca Bercampur api Dan di tepi lautan kaca itu Berdiri orang-orang Yang telah mengalahkan Binatang itu Patungnya Dan bilangan namanya Sambil memegang Kecapi Allah Mereka menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Allah Dan nyanyian Anak domba Bunyinya Besar dan ajaib Segala pekerjaan Ya Tuhan Allah Yang maha kuasa Adil dan benar Segala jalan Ya raja Segala bangsa Siapakah yang tidak takut Ya Tuhan Dan tidak memuliakan Namamu Sebab engkau saja Yang kudus Semua bangsa Akan datang Dan sujud Menyembah engkau Sebab telah nyata Kebenaran Segala penghakimanmu Demikianlah sabda Dari Tuhan Yang berbahagia Ialah mereka Yang mendengarkan Dan memeliharanya Haleluya 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 Pujilah Tuhanmu Selamanya Haleluya Semua orang harus merdeka Bapak ibu Dan saudara-saudari Setujukah Dengan pernyataan ini Yang setuju Yang ngerasa Kayaknya Gak semua orang deh Tadi kayaknya Ngangkat tangan Sebagian Berarti sebagiannya Mau jawab Yang kedua Tapi mungkin takut ya Oke Kalau begitu Untuk mewakili Kita yang setuju Dan tidak Hari ini saya mau mengundang Perwakilan Dari Jemaat dan penatua Untuk Memberikan pendapat ya Karena ini kan hari kemerdekaan Di antaranya Ada kebebasan berpendapat nih Untuk menyampaikan Kira-kira Kenapa Kita setuju Atau tidak setuju Semua orang Harus merdeka Dan Karena ini bukan Perkara yang mudah Untuk direndungkan Jadi saya Sejak semalam Sudah meminta Beberapa orang Untuk merendungkannya Boleh Saya Panggil maju ke depan Supaya Mikrofonnya Tidak Susah Para penatua Boleh pakai mikrofon yang disini Nanti kantornya Boleh jawab dari situ ya Saya panggilkan Penatua Ulida Penatua Kriswarela Dan penatua Danta Untuk kesini Dan para penatua ini Akan Mewakili Pendapat Bahwa Semua orang Harus merdeka Jadi ini Kelompok Pro Kelompok yang Setuju Para kantornya Bawa kidung jemaat Jangan mau kalah Para kantornya Akan mewakili Pendapat Bahwa Setiap Orang Tidak harus Setiap orang Merdeka Berarti ya Silahkan berdiri Perlu waktu diskusi Lagi kah 30 detik ya Oke Bapak Ibu yang Ada di Tempat duduk Masing-masing juga boleh Merenungkan Apakah semua orang Harus merdeka Atau Ada orang-orang yang Tidak Boleh Atau tidak Harus merdeka Kantornya udah siap ya Oke Tadi kalau kita Lihat yang Angka tangan Lebih banyak yang Mendukung semua orang Harus merdeka ya Kita lihat Berarti kita Boleh mulai dari yang Lebih banyak pendukungnya Dulu ya Silahkan Perwakilan Siapa yang Mau menjawab Oh Silahkan Pak Satu argumen dulu aja Nanti baru didebatin ya Silahkan Pak Warel Ya Semua orang harus Merdeka Karena Kemerdekaan itu kan Anugerah Merdeka itu Ada anugerah Kita lihat Perjuangan bangsa kita Mereka Perjuang Tapi kemerdekaan itu Sebetulnya Anugerah Kita boleh berjuang Tapi kemerdekaan itu Sebetulnya Anugerah dari Tuhan Ada momen-momen Yang kita Misteri Yang kita tidak tahu Sebuah peristiwa Panjang negara ini Kita gak tahu Tapi tangan Tuhan Pasti masuk Di celah-celah Orang itu Harus Merdeka Karena kemerdekaan itu adalah Anugerah Oke Terima kasih Kelompok Pro ya Tunggu dulu Tahan dulu Kita dengar dari Kelompok kontra Berarti tadi kan Argumennya Semua orang harus Merdeka Karena kemerdekaan itu Adalah anugerah Dari Tuhan Silahkan Kelompok kontra Kalau menurut saya sih Ya kurang setuju Karena dalam Undang-Undang dasar Itu bahwa Kemerdekaan itu Diberikan Untuk Hak segala bangsa Bukan hak Kesetiap orang Wow Terus Keduanya Kalau semuanya Kalau nanti Setiap orang Harus merdeka Nanti Tidak ada kesenjangan Pendekaan Saya Lebih suka Kesenjangan Ibaratnya Kalau kita punya kuasa Boleh dibantu Yang lain Boleh Boleh Aku udah Nyiapin Juk Tertawa Sebelum punchline Sudah lupa Jadinya Ada yang Mau Mewakili lagi Jadi Tadi Argumennya Kemerdekaan itu Hak segala bangsa Tapi tidak semua orang Ya bukan Bukan hak Semua orang Oke Karena diundang-undang Memang udah ditulis Itu hak segala bangsa Oke Jadi ada orang-orang Yang tidak harus merdeka Iya dong Oke Boleh dikasih contoh Siapa yang Misalnya Tidak harus merdeka Supaya lebih spesifik ya Waduh ini agak berat Ini agak berat sih Pasti pikirnya itu gak ada contoh-contoh ini Gitu kan Tapi ada yang dipikirkan mungkin siapa yang gak boleh merdeka Kalau contoh spesifik ya Sesuatu yang melanggar hukum Begitu ya Oke Baik Sebelum para kantoria Mengalami kondisi yang tidak merdeka Kita lanjutkan dulu ke sini ya Berarti di sini ada orang-orang yang tidak dapat merdeka Di antaranya adalah para pelanggar hukum Gimana Ada komentar lagi? Silahkan Jadi yang disampaikan itu Itu dampaknya sebetulnya Kemerdekaan itu Akhirnya memberi kebebasan bagi kita Berperilaku sebebas-bebasnya gitu Tidak memperhatikan sesamanya Akhirnya timbul tadi Ada satu Ada satu cerita Yang baik Sedara-sedara lihat Perilaku Contoh aja Perilaku korupsi ya Perilaku korupsi Sampai detik ini itu gila-gilaan Kalau lihat dari zaman tahun 50-60 korupsinya itu Mungkin sedikit Zaman Pak Harto Ada korupsi masih terbatas Sampai sekarang Perilaku korupsinya Itu terbuka gitu Siapa aja bisa Itu karena apa? Karena memberlakukan kemerdekaan tadi Kebebasan tadi Tidak memikirkan Sesamanya gitu ya Jadi mereka Kita merdeka Tapi perilaku kita Tidak menunjukkan Sebagai orang yang merdeka Yang saling membangun Saling Berguna Sesama masyarakat Memberi manfaat Bagi kepentingan masyarakat Tapi iya itu Ini perilaku kita Makin hari Makin Luar biasa Seperti itu Jadi sebetulnya yang tadi Dampaknya itu Ya tadi Dampak ketidakadilan Saling semena-mena Orang yang punya kewenangan Menindas yang Tidak punya kewenangan Seperti itu Tapi Kemerdekaan Harus dimiliki Oleh kita semua Bahwa kita ini merdeka Kita merdeka Untuk berpendapat Menyatakan pendapat Menyatakan Pilihan Hak kita Itu Itu Kemerdeka kita Itu Seperti itu Oh oke oke Oh ada yang mau menambahkan Silahkan Tadi berarti Walaupun ada yang menindas Tapi tetap Kemerdekaan itu hak segala Soap semua orang ya Termasuk penindasnya Juga boleh merdeka ya Pak Itu perilaku Oke oke Silahkan Baik Kami dari kelompok yang Setuju Saya hanya ingin Menambahkan Memang tadi Poin pertama Kenapa kami setuju Karena memang Menurut kami Kemerdekaan itu Anugerah Itu kunci pertama Anugerah dari Tuhan Tuhan memberikan kebebasan Kemerdekaan kepada Semua manusia Yang kedua Adalah Menurut saya Kalau seseorang Itu merdeka Maka dia baru bisa Memerdekakan yang lain Tidak ada orang Yang merdeka Kalau dia tidak Tidak ada orang Yang bisa Memerdekakan yang lain Kalau dia sendiri Tidak merdeka Lalu Kenapa hal ini Karena Pengertian kemerdekaan itu Sendiri Kadang kita terlalu Kecil Yang mengatakan Hanya Bebas dari Penjajahan Ya itu memang betul Tapi kemerdekaan yang Sejati Hakiki adalah Memang Dia Lepas dari sesuatu Merdeka adalah Bebas dari sesuatu Tapi juga untuk Melakukan sesuatu Jadi bebas dari Dan untuk Dia merdeka Untuk melakukan apa Nah sebagai seorang Kristen Ini makanya saya bawa Alkitab Tadi Sebenarnya itu Bukan karena ini Grupnya penatua Bukan Seperti itu Allah membebaskan kita juga Pertama dari Perbudakan Dosa Seperti itu Tetapi bukan berarti Ketika kita sudah Dibebaskan Kita bebas Melakukan dosa itu Kembali Karena itu dibayar Dengan harga yang mahal Dan dengan kita Dimerdekakan seperti itu Kita bisa mewartakan Kebaikan Itulah Kenapa kita dimerdekakan Untuk Mewartakan kemerdekaan Itu juga Seperti itu Dan tadi Kalau Mas Broto Mengatakan bahwa Bangsa Itu bukan berarti Manusia Orang Itu saya pikir Agak Ranju Karena saya pernah Diajarkan begini Oleh Dosen saya Urusan Kita Sebagai manusia Itu hanya dua Berbangsa Dan bernegara Urusan negara Adalah Pajak Memajak Urusan berbangsa Adalah Kawin Mawin Artinya Yang disebut Bangsa Itu adalah manusia Sesungguhnya Seperti itu Jadi itu Tadi sudah diterangkan Itu adalah dampak Jadi sebenarnya Kita Kalau kita sudah merasa merdeka Terutama karena anugerah Tuhan Maka kita akan Memerdekakan yang lain Demikian Oke terima kasih Mungkin satu lagi Dari Pak Danta ya Setelah ini Saya kasih ke Tantoria Supaya tiga-tiganya Sudah berpendapat Menambahkan saja Menambahkan saja Dari kelompok yang Pro kemerdekaan Jadi Seperti yang tadi disampaikan Mas Broto Bahwa Setiap Kemerdekaan adalah Hak segala bangsa Dan saya menambahkan Apa yang menjadi catatan Benetua Ulida Bahwa kita semua adalah Manusia Yang berbangsa Dan memiliki hak Untuk merdeka Dalam berpikir Dan memiliki hak Yang merdeka Di dalam hati nurani Artinya Kemerdekaan kita Sebagai manusia Mewakili dua hal itu Yaitu Kemerdekaan di dalam Berpikir Dan Kemerdekaan kita Di dalam hati nurani kita Terima kasih Oke terima kasih Pak Danta Sebelum itu kita Kasih ke Yang kontra dulu ya Tadi Argumennya Kalau saya Ulang kembali Berarti Untuk bisa Memerdekakan orang Kan kita harus Merdeka dulu Pada akhirnya itu Menjadi hak Dan kemudian Setiap orang Pada dasarnya Membentuk bangsa Sehingga kemerdekaan itu Harus Jadi bagiannya Semua orang Di antaranya Kemerdekaan untuk Berpikir dan Bertindak sesuai Dengan hati nurani Begitu ya Pak Oke Silahkan Oke Tadi Udah disampaikan Memang disampaikan Kemerdekaan itu Pernyata Uli Menyampaikan bahwa Kemerdekaan Maksudnya kita harus Merdeka baru Bisa Memerdekakan Yang lain Nah Terus Yang jadi pertanyaan saya Gimana Nasib orang yang Tertindas Yang tidak Dapat Memerdekakan Bilihnya sendiri Gimana caranya Dia memerdekakan Orang lain Gitu Jadi lebih baik Penindasnya Tidak usah Dimerdekakan Gitu Nah itu Hak itu Maksudnya Kemerdekaan itu Mau diberikan Ya pantasnya Mau diberikan Ke siapa Ke penindas Apa Ke Yang tertindas Jadi tetap Ada tambahan Dari Ruth Oh silahkan Habis ini Oh iya Jadi Ruth dan OI juga ikut Berpendapat Ya betul Dari Mas Oli Aku Nambahin sedikit Lurusin Dalam suatu hal Kita akan menuju Kebebasan Ke kemerdekaan itu Pasti kita akan Ada dua belah pihak Contohnya negara Indonesia Dengan negara Belanda Nah dalam satu hal itu Pasti ada pihak Yang merasa Dirugikan Atau ditindas Dalam mencapai Kemerdekaan itu Seperti penjajahan Itu kan dua belah pihak Yang bersatu Pasti salah satunya Ada yang menang Dan satunya tidak Nah disitu yang Akan dirugikan Semakin dirugikan Dan akan semakin Tertindas Makanya negara yang Memperdekan itu Memperdeka itu Nah itu Tambahan dari Mas Broto Oke oke Jadi bagaimanapun Kalau ada dua belah pihak Yang berseteru Pasti ada yang Menang atau kalah Sementara Yang kalah itu Akan selalu Merasa dirugikan Dan tertindas ya Terlebih biasanya Narasi itu Ini saya nambahin jadinya Apa ya Narasi Tentang suatu Peristiwa itu Biasanya ditulis Oleh si pemenang Sehingga suara Korban itu Biasanya tidak terdengar Oke Oi Oi put aja Kamu merdeka loh Oi untuk berpendapat Setuju sama yang mana Ngikut Kak Ruth Apakah Mas Broto Karena kan Dua-duanya Karena kan Sependapat juga ya Oke oke Baik Terima kasih Untuk kelompok pro Dan kontra Untuk Upayanya Mengutarakan pendapat Nanti hadiahnya di belakang ya Oke Hari ini kita bicara tentang pola hidup yang memerdekakan Bapak Ibu Dan tadi Betul ya Kita melihat bahwa Kemerdekaan itu sesuatu yang Memang ini Hak segala bangsa Tapi juga sangat Subjektif gitu Dalam pengalaman Kalau kemarin malam saya sempat Isengin penatua danta gitu ya Saya tanya Pak danta Kalau tiba-tiba Mateo bilang Bapak Saya mau merdeka gitu Kebuliah juga Ibu saya mau merdeka Dikasih gak tuh Dan dari sini Kita Melihat realita kemerdekaan Bahwa ternyata Kalau tadi Kemerdekaan itu dilihat sebagai hak Bagi segala bangsa Bangsa itu juga ternyata Di dalamnya ada manusia Tapi Nyatanya memang ada Orang-orang yang Tidak merdeka Karena mereka yang sudah merdeka Tidak memerdekakan yang lain Sementara Kalau kita Bicara Tentang kehidupan Tidak ada orang Yang merasa tertindas Itu yang bisa hidup Bahagia Betul ya Sehingga kalau kita Mau hidup Untuk Mensejahterakan Orang lain Untuk mengupayakan Orang lain Juga bisa punya Kebahagiaan Ya memang Salah satu syarat Yang harus dipenuhi Adalah Orang itu harus Merdeka Terlebih Kalau kata Mahatma Gandhi Definisi kebahagiaan Itu kan Terjadi ketika Apa yang kita pikirkan Apa yang kita katakan Apa yang kita lakukan Itu ada dalam harmoni Artinya kita bebas berpikir Berkata dan bertindak Sesuai dengan hati nurani kita Itu baru orang bisa bahagia Kalau ada orang yang dipaksa Untuk mengatakan Atau bertindak Tidak sesuai dengan hati nuraninya Bisa gak dia bahagia Contoh sederhananya Disini Bapak Ibu Pasti Yang sama pasangannya Yang punya pasangan Entah itu sudah menikah Atau masih pacaran Itu menjalin hubungan Kan karena cinta ya Setuju tidak Kalau misalnya suatu saat Wah kalau gak karena cinta Nanti pastoral ya Abis ini ya Kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu diminta Untuk mengatakan Kepada orang-orang Yang Bapak Ibu cintai Saya tidak mencintai kamu Bisa tidur gak? Karena setiap kita Akan bahagia Akan hidup tenang Damai sejahtera Ketika Apa yang ada di hati kita Itu bisa kita sampaikan Apa yang ada di pikiran kita Itu bisa kita lakukan Tanpa intervensi Atau pengaruh Tapi untuk menyiapkan mereka Untuk hidup secara merdeka Di kemudian hari Maksudnya segala sesuatu Yang kita lakukan Untuk orang-orang Yang ada di sekitar kita Yang menurut kita Belum layak untuk merdeka Itu kan sesungguhnya Untuk memerdekakan mereka Supaya mereka Bisa bahagia Dan mereka bisa hidup Dengan sesuai Dengan apa yang Sebenarnya mereka inginkan Sesuai dengan hati nurani kita Sayangnya Benar Bahwa tidak semua orang yang merdeka Itu memerdekakan yang lain Minggu lalu Di kelas katekisasi Ada orangnya kebetulan Juan Di kelas katekisasi Kami belajar tentang Persembahan dan menyanyikan Lagu Tabuh Gendang Kidung Jemaat 292 Nyanyian ini ditulis Dan dibuat instrumennya Begitu ya Digubah Oleh seorang Belanda Namanya Adrian Valerius Dan si orang Belanda ini Menulis lagu Tabuh Gendang Dalam perjuangannya Untuk mencapai reformasi Atau kemerdekaan Belanda Dari Spanyol Jadi pada tahun Sekitar 1626 Lagu ini dibuat Juga dalam Semangat untuk Memperjuangkan hal itu Makanya Lagu ini agak lucu Walaupun ini lagu persembahan Tapi di bait ketiga Ngomongin soal Pembebasan Israel pun Atas berkat Nyari yang gembira Bermasmur Itu Menyanyikan Pembebasan Yang menurut mereka Harusnya ada dari Tuhan Tapi kemudian Juhan bilang Kak berarti mereka Berjuang Untuk kemerdekaan Tapi habis itu Mereka menjajah Orang lain lagi dong Dan itu yang terjadi Setelah itu Mereka Memperluas invasinya Ke daerah-daerah Asia Tenggara Dan menjajah Negara-negara Yang awalnya Jadi rekan dagangnya mereka Artinya apa Dalam sejarah pun Kita melihat Bagaimana orang yang merdeka Justru menggunakan Kemerdekaannya Untuk menjajah Yang lain Namun hari ini Kita belajar Dari firman Tuhan Yang menguatkan kita Untuk tetap Menggunakan kemerdekaan kita Untuk memerdekakan yang lain Hari ini kita membaca Kitab Yesaya Yang bercerita Tentang bagaimana Para Orang-orang Israel Yang dibuang Ke Babylonia Itu kembali Punya pengharapan Untuk kembali Dari pembuangan Apakah mereka Sudah sampai Sudah OTW Atau belum Itu dijelaskannya Di kitab lain Mungkin Bapak Ibu Pernah baca Ezra Dan Nehemnya juga ya Disitulah cerita Tentang kembalinya mereka Tapi Yesaya ini Bicara soal pengharapan Akan kembalinya mereka Dan Di dalam Yesaya Ditegaskan sekali lagi Bahwa Allah Yang mereka sembah Itu akan Menyelamatkan mereka Dari pembuangan Pada saat itu Memang situasinya Tidak mudah Karena mereka Berhadapan dengan Orang Babylonia Yang menyembah Dewa lain Dewanya namanya Marduk Mungkin Bapak Ibu Pernah searching Di Google juga Dewa Marduk Ini berbeda Dengan Yahweh Yang menjadi Sesembahannya Israel Dewa Marduk Itu dikenal Sebagai dewa Yang suka Menaklukkan Jadi awalnya Orang Babylonia Itu punya banyak dewa Lalu di dalam Kisah itu Marduk itu Dewa yang Mengalahkan Dewa-dewa lain Sehingga Marduk itu Jadi dewa Satu-satunya Yang berkuasa Dan dari Serpihan-serpihan Tubuh dewa Yang dikalahkan Marduk Membangun Alam semesta Jadi bayangin ya Marduk ini Menciptakan Alam semesta Dari tubuh Korban yang dikalahkan Menurut Versinya Orang Babylonia Di lain sisi Allahnya Orang Yahudi Ini adalah Allah yang Memerdekakan Mereka Allah yang Mengeluarkan Mereka Dari Mesir Allah yang Menuntun Mereka ke Tanah Perjanjian Allah yang Membuatkan Hukum Agar mereka Dapat berlaku Adil Bagi satu sama Lain Sehingga Kata kebenaran Dalam bahasa Ibrani Itu terjemahannya Keadilan Jadi Apa yang Benar Buat Allah Itu adalah Ketika semua Orang Mendapatkan Apa yang Adil Dan Dari Kacamata Itu Mereka melihat Allah sebagai Allah yang Memerdekakan Sehingga Mereka pun Berdosa Ketika mereka Tidak Memerdekakan Yang lain Dan Kalau mereka Tertindas Mereka pun Percaya bahwa Allah mereka Akan Memerdekakan Mereka Itulah yang dibaca Di Yesaya Makanya Allah Seperti Mengkoreksi Mereka Yang sudah Mulai Ikut-ikutan Menyembah Dewa-dewa Orang Babylonia Yang dibuat Dari kayu Patung-patungnya Dan Mengembalikan Mereka Kepada Allah Kenapa Karena Hanya Allah Yang sungguh-sungguh Mengasihi Mereka Dengan Cinta Yang Memerdekakan Dan Dengan Semangat Itu Mereka Kembali Ketanah Perjanjian Karena Allah pun Pada Akhirnya Mengutus Raja Koresh Untuk Bisa Mengembalikan Mereka Artinya Allah Yang disembah Oleh bangsa Israel Dan Diwariskan Kepada Orang-orang Kristen Sampai Kepada Kita Hari ini Adalah Allah Yang Memerdekakan Mereka Yang Tertindas Oleh Karena Itu Sesungguhnya Ketika Kita Menindas Orang Lain Kita Melawan Allah Kemudian Di dalam Kitab Wahyu Tadi Kita Melihat Juga Di dalam Kitab Wahyu Ada Puji-pujian Yang Kalau Kita Baca Sepintas Mungkin Itu Rasanya Kayak Nyanyian Penjajahan Siapa Tidak Takut Tuhan Tidak Mengagungkan Namanya Tapi Lagi-lagi Siapa Yang Menyanyikan Ini Mereka Yang Menyanyikan Ini Adalah Orang-orang Yang Baru Saja Menang Atas Binatang Kalau disini Yang Disebut Ya Binatang Yang Mengerikan Yang Merusak Kehidupan Banyak Orang Pada Masa Itu Kitab Wahyu Ditulis Dengan Simbol Simbol Dan Binatangnya Itu Yang disebut Kitab Wahyu Yang Seperti Apa Kita Kita Bisa Lihat Di Pasal Pasal Sebelumnya Ini Binatang Yang Katanya Keluar Dari Laut Dan Dari Bumi Yang Kemudian Membuat Semua Orang Takut Dan Menyembah Binatang Ini Karena Dia Bisa Melakukan Kekejaman Yang Luar Biasa Berarti Binatang Itu Adalah Penindas Dan Mereka Yang Menang Atas Binatang Itu Mereka Memuliakan Allah Dari Sini Kita Belajar Bahwa Orang Memuliakan Allah Yang Kita Lawan Itu Bukan Sesama Kita Bukan Saudara Kita Bukan Mereka Yang Sama Sama Tertindas Yang Kita Lawan Itu Adalah Monster Yang Menindas Kita Dan Monster Yang Menindas Kita Dan Orang Orang Di Sekitar Kita Hari Ini Wujudnya Macem-macem Banyak Sekali Ada Ketidak Pedulian Ada Kalau Dibilang Kebodohan Ngeri Juga Kesulitan Untuk Berliterasi Ada Kebencian Ada Eksklusifitas Diskriminasi Keserah Kahan Macem-macem Itulah Yang Harus Kita Berantah Sama-sama Supaya Orang-orang Memuliakan Allah Dan Itulah Cara Kita Untuk Bisa Memperjuangkan Kemerdekaan Jadi Bagaimana Kita Bisa Memulai Pola Hidup Yang Memerdekakan Kalau Dari Firman Tuhan Tadi Dari Wahyu Dan Yesaya Kita Bisa Belajar Beberapa Hal Yang Pertama Hindarilah Meneruskan Narasi Kebencian Pada Sesama Karena Bukan Sesama Yang Kita Lawan Tetapi Monster-monster Yang Membelenggu Kehidupan Kita Yang Membuat Kita Jadi Sulit Untuk Memuliakan Allah Saya Tadi Baca Juga Tentang Kisahnya Kerusuhan Ambon Yang Terjadi Tahun 1999 Kerusuhan Itu Terjadi Juga Atas Nama Agama Bapak 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 Artinya Apa Dalam Sejarah Kita Pernah Melihat Bahwa Kita Bisa Membenci Sesama Kita Hanya Karena Mereka Berbeda Dengan Kita Dan Ini Sungguh Sangat Menyedihkan Ada Kisah Tentang Seorang Anak Yang Masih Umur 10 Tahun Yang Diajak Untuk Membunuh Orang Lain Karena Kalau Dia Tidak Melakukannya Dia Yang Mati Bayangkan Untuk Bisa Survive Saja Orang Harus Meniadakan Nyawa Orang Lain Dan Itu Terjadi Karena Ada Kebencian Yang Disuarakan Lewat Salah Satunya Agama Makanya Kita Jarang Menyanyikan Majul Laskar Kristus Lagi Karena Lagu Itu Merupakan Salah Satu Nyanyian Yang Dipakai Juga Oleh Mereka Yang Saat Itu Merasa Memperjuangkan Memperjuangkan Kepercayaan Mereka Dengan Cara Menganiaya Yang Lain Kita Juga Punya Sejarah Kelam Kidung Jemaat 339 Kalau Enggak Salah Jangan Dinyanyiin Bapak Ibu Demi Solidaritas Terhadap Saudara Saudari Kita Yang Juga Pernah Melakukan Banyak Kejahatan Terhadap Sesamanya Demi Kepercayaan Mereka Terhadap Tuhan Mari Kita Memberi Makna Baru Dulu Pada Lagu Itu Baru Kita Nyanyikan Dan Yang Kemudian Kita Juga Perlu Berhati-hati Dengan Yang Kita Baca Ikuti Dan Percayai Kita Perlu Belajar Kritis Bahkan Saat Beribadah Dan Membaca Alkitab Banyak Banyak Sekali Tekst Tekst Keagamaan Yang Dipakai Untuk Membenci Orang Lain Bahkan Kalau Kita Nonton Video-video Di Youtube Banyak Juga Pendeta-pendeta Yang Mengarahkan Orang-orang Kristen Untuk Melihat Sesama Yang Berbeda Itu Sebagai Ancaman Mungkin Tidak Langsung Menyerang Dalam Bentuk Fisik Tapi Mulai Menanamkan Cara-cara Berpikir Bahwa Yang Berbeda Itu Harus Ditumpas Dan Itu Berbahaya Oleh Karena Itu Mari Kita Membaca Alkitab Bernyanyi Berdoa Juga Dengan Kritis Karena Apa Kita Percaya Bahwa Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Menginginkan Keadilan Terjadi Di Dunia Dan Menginginkan Kita Semua Hidup Dalam Damai Sejahtera Ada Kalau Sekarang Ini Kita Melihat Para Pengungsi Yang Hidup Di Negara Negara Tempat Mereka Mencari Suaka Itu Biasanya Katanya Suka Bikin Masalah Suka Bikin Negara Itu Jadi Punya Problem Tapi Ada Satu Bangsa Pengungsi Yang Ketika Dia Mengungsi Ke Negara Di Tempat Mereka Berada Itu Justru Membuat Negara Itu Berkembang Dengan Sangat Luar Biasa Ini Saya Bukan Mengagung-agungkan Salah Satu Bangsa Tapi Saya Membaca Sejarah Yaitu Orang-orang Yahudi Yang Mencari Suaka Ke Amerika Serikat Ketika Mereka Menghindari Bangsa Jerman Antisemitisme Gerakan Antisemitisme Dan Kenapa Bisa Demikian Karena Mereka Yang Pindah Ke Amerika Serikat Melihat Melihat Orang-orang Yang Ada Disana Yang Masih Hidup Dalam Penderitaan Itu Sebagai Sesama Yang Ikut Diajak Untuk Memperjuangkan Kemerdekaan Saya Mungkin Pernah Berbagi Martin Luther King Junior Itu Bisa Mengupayakan Pembebasan Bagi Orang-orang Kulit Hitam Kesetaraan Bagi Mereka Untuk Bisa Bekerja Untuk Bisa Sekolah Untuk Bisa Mengupayakan Kehidupan Yang Baik Bersama Dengan Orang Kulit Putih Itu Karena Berrelasi Dengan Rabbi Abraham Yusua Hesel Yang Melarikan Diri Dari Polandia Artinya Apa Mindset Kita Terhadap Siapa Allah Dan Siapa Allah Yang kita Percaya Khususnya Itu Menentukan Sekali Tindakan Kita Oleh Karena Itu Sungguh-sungguh Kita Memperhatikan Segala Yang Kita Baca Segala Yang Kita Dengar Segala Yang Kita Terima Apakah Itu Sesuai Dengan Allah Yang Mengupayakan Pembebasan Dan Kemerdekaan Bagi Orang-orang Tertindas Dan Yang Terakhir Kita Juga Perlu Belajar Dari Masa Lalu Untuk Menentukan Arah Masa Depan Siapa Disini Yang Pernah Bilang Saya Nggak Suka Sejarah Gitu Saya Nggak Terlalu Senang Baca Buku Banyak Banyak Mata Saya Sakit Oke Tapi Opung TB Simatupang Juga Nggak Suka Ninggalin Rumah Dan Angkat Senjata Supaya Indonesia Bisa Merdeka Johannes 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 Leimena Juga Nggak Nyaman Mungkin Meninggalkan Rumah Dan Harus Sekolah Supaya Indonesia Punya Dokter-dokter Yang Baik Ki Hajar Dewantara Harus Pulang Dari Belanda Dan Menderikan Sekolah Akhirnya Di Indonesia Juga Mungkin Nggak Nyaman Ketika Dia Harus Meninggalkan Kenyamanan Dia Di Sana Untuk Bisa Berupaya Menghadirkan Bangsa Yang Damai Sejahtera Artinya Apa Para Pahlawan Kita Sudah Angkat Senjata Angkat Bambu Runcing Supaya Kita Bisa Angkat Buku Angkat Handphone Mungkin Angkat Paku Untuk Nyoblos Pada Hari Pemilihan Umum Dan Mereka Mengorbankan Banyak Hal Keluarga Mereka Mungkin Kita Sering Nonton Di TV-TV Kalau Ada Anak Tentara Lihat Bapaknya Pulang Manggilnya Bukan Bapak Tapi Om Ya kan Karena Apa Gak Pernah Ketemu Sama Anaknya Atau Para Istri Tentara Yang Sudah Jadi Janda Karena Suami Mereka Gugur Di Medan Perang Itu Semua Yang Diberikan Para Pahlawan Agar Kita Bisa Mengisi Kemerdekaan Ini Juga Dengan Memerdekakan Yang Lain Oleh Karena Itu Ketika Kita Mengupayakan Supaya Kita Bisa Memerdekakan Orang Lain Lewat Pendidikan Lewat Berbagai Cara Mungkin Lewat Bermedia Sosial Juga Mulai Dari Yang Sederhana Lihatlah Itu Sebagai Penghargaan Kita Juga Untuk Para Pahlawan Yang Sudah Mengupayakan Agar Ini Terjadi Kita Tidak Tidak Perlu Lagi Angkat Senjata Buat Sesama Kita Karena Kita Percaya Sesama Kita Juga Seharusnya Dibela Kemerdekaannya Tapi Mari Angkatlah Segala Sesuatu Yang Bisa Kita Angkat Gitu Ya Untuk Bisa Memerdekakan Yang Lain Karena Hanya Dengan Demikian Kita Mengisi Kemerdekaan Ini Dan Kita Menghargai Para Pahlawan Yang Sudah Berjuang Selamat Mengisi Kemerdekaan Ini Dari Cara Kita Berjuang Masing-masing Silahkan Kita Melakukan Apa Yang Mungkin Kita Bisa Sehingga Patung-patung Pahlawan Di Indonesia Itu Nanti Gambarnya Bukan Orang Bawa Bambu Runcing Lagi Saja Gitu Ya Tapi Mungkin Seperti Patung-patung Di Eropa Ada Yang Bawa Buku Ada Yang Bawa Alat Musik Ada Bawa Mungkin Juga Ada Juga Hewan-hewan Yang Juga Mengupayakan Kemerdekaan Mereka Dan Kesejahteraan Di Tempat Itu Dan Dengan Demikian Kita Menjadi Bangsa Yang Saling Memerdekakan Amin Jane Tent Tentu